Tata Cara Pengambilan Bansos di Masa Pemilu Halo Bu, Bu, Ibu, saya? Udah tau tata cara penyaluran dana bansos di masa pemilu? Belum! Jangan lupa membawa surat pemberitahuan, KTP, dan KK. Wah, kalau gitu saya siap-siap dulu ya? Tapi inget ya Bu, saat mengambil dana bansos dilarang menggunakan baju partai atau atribut kampanye lainnya. Gunakan baju yang rapi dan sopan. Siap! Udah lengkap nih, yuk! Berikan semua persyaratan yang dibutuhkan kepada petugas. Siang Mbak, siang Mbak, ada yang bisa saya bantu? Baik, saya cek dan proses dulu ya Mbak. Oh iya, kalau yang sakit terus gak bisa ngambil gimana? Untuk penerima yang sakit, lansia, dan disabilitas, dana bansos bisa diambil oleh perwakilan keluarga yang masih masuk dalam satu kakak. Atau jika tidak ada perwakilan, tugas kantor pos akan datang untuk mengantarkannya ke rumah. Oh gitu. Silahkan Mbak, tanda tangan di sebelah sini. Terima kasih. Baik Mbak, ini KTP-nya. Ini terima uangnya, 600 ribu rupiah. Oh iya, silahkan dihitung kembali. Setelah menerima uangnya, segera hitung jumlahnya di depan petugas. Pas, izin potong ya. Oh iya, bentar-bentar. Loh, ini bukan sesi pemotretan Bu. Oh, maaf-maaf. Ini sebagai salah satu bukti bahwa bansos telah tersalurkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Ingat ya Bu, menggunakan dana bansos harus bijak. Iya, tahu buat sembako, perlengkapan sekolah, kesehatan. Terus kalau masih ada sisa ditabung atau modal usaha kan?